Puluhan lapak milik pedagang kaki lima tepatnya di depan kantor pos kecamatan Rimbo Bujang dibongkar Satpol PP Tebo. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut tidak memiliki izin dan pedagang tidak membayarkan retribusi kepada pemerintah. Satu unit truk milik petugas terlihat menarik bangunan yang sudah berdiri permanen itu hingga roboh. Lapak pedagang ini telah berdiri selama 17 tahun, bahkan mereka juga berani mendirikan tempat tinggal. Kabupaten Perdagangan Disperindak Tebo, Edi Sofian, mengatakan pihaknya sudah mewarning kepada pedagang agar tidak mendirikan bangunan kembali karena pemerintah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas seperti melakukan pembongkaran. Recana bekas lapak pedagang tersebut akan digunakan pihak pos Indonesia kecamatan Rimbo Bujang untuk lokasi parkir. Makanya kita melakukan pembongkaran sebanyak 20. Kalau ada penyertif, kalau ada yang melakukan dua itu kembali, kami sudah saksikan. Turu pokkar dan lagi sudah saya sampai ke telefon tidak ada lagi ke tempat. Arief Rizal, Jambi TV